Kebakaran dilapas kelas 1 Tangerang pada Rabu dini hari kemarin jadi insiden terburuk dalam sejarah penjara di Indonesia. Lebih dari 40 orang meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka bakar. Mengapa kebakaran itu bisa merenggut 44 nyawa narapidana? Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, memaparkan kronologi kejadian ini. Jam 1.45, petugas pengawas dari atas melihat kondisi itu terjadi api, langsung menelpon kepada kepala pengamanan di sini, langsung menelpon pemadam kebakaran. Ini adalah data citra satelit pendeteksi api milik NASA. Sistem hanya akan mendeteksi titik api dengan thermal cukup tinggi. Api dideteksi berkobar pada pukul 2 lewat 2. Jika merujuk pernyataan Yasona yang menyebut kebakaran terjadi pada 1.45, maka bisa dipastikan hanya dalam 15 menit api menjelar cepat di blok C2. Banyaknya korban tewas, diduga karena pintu sel pavilion telat dibuka. Terima kasih. Terima kasih.